Dari Kabupaten Purbalingga, ribuan warga menyerbu pasar murah Ramadan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten. Ratusan paket sembako gratis juga dibagikan kepada warga kurang mampu dalam pasar Ramadan tersebut. Ribuan warga di desa Karangbenda, Kabupaten Purbalingga padati pasar murah Ramadan yang digelar oleh pemekat Purbalingga. Sembilan ratusan paket yang berisi daging sapi, daging ayam, lele, dan beras dibagikan gratis untuk warga kurang mampu. Ribuan paket sembako murah atau bersubsidi seperti minyak goreng, daging, dan kebutuhan lainnya juga dijual di puluhan stand di Pasar Murah Ramadan. Selain paket sembako murah, warga juga dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis, mendapatkan baju-baju baru dengan harga sangat murah, bahkan jasa potong rambut gratis. Dapatnya apa aja bu? Beras, ayam, lele, beras, ayam, lele, sama daging juga. Ini membayar nggak bu? Enggak. Salatnya apa tadi? Pupon. Pupon? Ini gratis ya bu ya? Terus gimana bu rasanya bu? Senang. Senang ya bu? Dapat berkah ini? Di pasar mahal bu ya gini? Mahal ya? Gak tau. Gak tau ya? Kalau di sini gratis ya? Gak. Kemeradaan Pasar Murah Ramadan disambut positif oleh warga. Selain karena warga tak mampu memperoleh sembako gratis, warga lain dapat berbelanja bermacam kebutuhan dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Jadi ada 926 yang kita pangkat dan kita bagikan gratis di desa kebun-bun-bun ini terdiri dari daging ayam, daging sapi, kalele, kemudian beras, dan juga banyak. Ini malah yang mahal di pasaran ya bu ya? Iya. Tidak hanya itu, tidak hanya paket gratis, tetapi juga ada beberapa paket-paket lain yang kita subsidi. Sehingga yang harga normalnya misalnya Rp50.000 itu kita jual Rp25.000, setengah harga lah. Pasar Murah Ramadan rencananya akan digelar di sejumlah titik di Perbalingga. Pemerintah mengutamakan daerah-daerah yang masuk dalam zona merah atau masuk kategori desa miskin. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NER. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NER.